Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama saya di channel saya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya men-setting setobox kali ini saya akan ini kan dari merek lubi tipe dvb-t201 setobox ini menjadi solusi bagi TV-TV lama yang tidak menangkap yang masih menggunakan TV analog sedangkan TV analog sekarang sudah tidak atau tidak diaktifkan lagi artinya tidak ada seharannya lagi nah ini jadi solusi ya ini adalah lebih harganya sekitar kalau di kota saya ini sekitar 275 seperti itu ada HDMI full HD WiFi juga EWS nah dengan memorinya 32 mbit memori apa saja di dalam di dalam itu ada setobox setoboxnya ya setoboxnya sudah saya keluarkan sudah saya taruh di atas meja kemudian juga dapat remote ya remote ini sudah saya pasang baterainya tinggal dipakai baterai juga dapat di dalam kemudian kabel RCA jadi ini untuk tampilan display-nya Bapak Anda juga bisa menggunakan kabel HDMI karena ini juga mensupport kabel HDMI untuk output dari ini ya kemudian dapat juga kartu garansi kemudian dapat manual booknya juga bisa dibaca-baca mungkin ini saya pembelian baru dan juga antenanya saya beli baru ini merek antena BSW yang biasa-biasa saja di digital video artinya dia bisa digunakan untuk digital digital seperti itu ini modelnya 919 ya ya ini kedua ini saya beli baru beli tadi seharga totalnya 450 ini di kota saya baik untuk antenanya saya sudah pasang tadi ya untuk antena ini saya mengalami beberapa kendala tadi ya karena saya coba karena nih antena outdoor saya coba lakukan taruh di dalam rumah ternyata beberapa kali saya cari jaringan itu tidak dapatnya jadi sebenarnya setobox ini bisa Anda pakai ya eh antena yang indoor asalkan jaringannya bagus ya intinya tidak terlalu apa ya terlalu kedalam tidak terlalu jauh dari perkotaan mungkin atau dari jangkauan jaringan atau sinyal digital ini ya oke untuk antenanya saya sudah pasang di atas genteng ya di atas rumah karena saya coba di dalam rumah tadi memang tidak dapat jaringan oke setelah dipasang mari kita langsung ke proses setting nah ini adalah setobox nya baik nah ini adalah sambungan ke antena ya Nah kita carikan disini yang ada ya oke bagian belakangnya ini ada antena in dan out ada HDMI nah ini juga ada ketiga ini menggunakan kabel RCA juga ada USB port ya itu bagian belakang kemudian ada kabel yang kabel power untuk ini ya dia menggunakan AC 100-240 volt kemudian bagian depan ada juga USB nya dan ada beberapa tombol-tombol yang mungkin bisa kita baca di manual booknya apa fungsi dari tombol-tombol ini sebenarnya ada logonya masing-masing ya oke langsung saja saya akan colokan ini pada antena in artinya antena masuk ya kemudian kebetulan saya pakai ini TV polytron ini menggunakan kabel RCA ya tiga warna Oke seperti ini saya colokan di bagian belakang nah ini TV tabung juga bisa eh menggunakan ini ya TV tabung dapat menggunakan setobox ini sebagai solusi jika sudah sudah tidak bisa lagi menangkap sinyal analog baik saya akan pasang dulu kabelnya sudah terpasang kita langsung hidupkan TV nya oh ya jangan lupa ini dicolok terlebih dahulu ya colokkan kemudian kita nyalakan televisinya oke sudah nyala oke nah ini muncul daya antena antena short circuit jadi kalau Anda menggunakan antena yang pakai booster ya di sini setobox nanti ada pilihan itu jika pada setobox nanti settingannya ada pilihan daya antenanya mati atau menyala nanti saya jelaskan lebih jelasnya nah ini program tidak ada kita langsung pencet pada remote menu ya oke nah ini tampilannya jadi ada online apps kalau sudah terkoneksi cuaca juga wtv juga supportnya kita harus koneksikan wifi namun kali ini saya belum membahas koneksi untuk wifi kemudian usb jika Anda menggunakan usb pada setobox kemudian yang paling penting disini adalah pencarian kita tekan ke bawah pada remote di sana ya saya lupa tinggal enter saja nah di pada mode pencarian ada dua yakni dvbc dan dvbt2 kita gunakan dvbt2 ini kemudian hanya fta nya kita pilih semua sebenarnya bisa fta saja namun kita pilih semua kemudian kemudian negaranya Indonesia ya kemudian nah disini daya antena daya antena daya antena ini mati kalau Anda menggunakan antena yang menggunakan adapter atau booster bawah nah ini dimatikan saja tapi kalau tidak menggunakan booster itu baiknya dinyalakan seperti itu di geser ke kanan maka dia nyala kemudian kode pos ya kode pos ini dapat diisi dengan kode pos di area Anda sekalian ya disini sudah terisi kode pos saya setelah itu kita lakukan pencarian manual eh sorry pencarian otomatis oke kita oke nah nah ini karena sebelumnya saya sudah melakukan pencarian ya nah maka kita hapus saja tapi kalau masih baru karena sebelumnya saya sudah setting jadi muncul seperti ini saya akan hapus saja oke saja saya akan mencari ulang baik disini kekuatan sinyalnya 68% naik ke 70% ya kalau saya tadi taruh dalam rumah itu kisaran 62 sampai 68 saja tidak di atas 70 jadi usahakan kalau mau dapat saluran ini di atas 70 ke atas ya 89 itu malah lebih bagus nah ini kita tunggu prosesnya masih 17% kita tunggu sampai 100% sudah sudah belum ada saluran yang di jangkau saluran radio juga belum ada kita tunggu sudah 61% namun belum ada saluran yang terhubung mudah-mudahan di 70 ke atas mungkin nah ini sudah mulai ada radionya nah sudah 76% 65% ya untuk kekuatan kekuatan sinyalnya ini 76% ya kalau ini prosen sampai 65% mudah-mudahan dapat ya jadi kalau saya taruh di dalam rumah ya mungkin kalau Anda bisa menggunakan antena yang indoor yang bisa taruh di dalam rumah itu bisa hanya harus pastikan bahwasannya hari Anda tercover sinyal atau jaringan dari TV digital nah ini 87% nah Alhamdulillah sudah ada ya ada sekitar berapa ini 7 7 saluran yang dapat dan 95% kita tunggu sampai nah 100% menyimpan harap tungguna maka ini akan menyimpan dan Alhamdulillah sudah jadi ya ini trans saya dapatnya trans TV SJTV Indosiar TV One NTV Sport Tune kemudian trans 7 ini tergantung dari sinyal atau antena dari Anda sekalian jika antenanya bagus dapat meningkat jaringan yang lebih banyak ya maka channelnya yang tersimpan juga semakin banyak seperti itu mungkin itu saja ya kurang lebihnya mohon maaf ini tanpa proses editing videonya jadi langsung saya upload jika ada pertanyaan mungkin bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih